Potongan tubuh manusia kembali ditemukan di tepi sungai Pringgolayan, Tipes, Kejamatan Seringan, Surakarta. Potongan tubuh manusia tersebut berupa tangan kanan manusia yang ditemukan oleh warga setempat di wilayah hukum Polsek Seringan atau Polres Solo. Kasatreskrim Polres Hukarjo AKP Teguh Presetio mengatakan informasi yang didapat temuan potongan tangan kanan tersebut memanglah benar. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Anang Maruf, wartawan Tribun Solo. Silahkan laporan Anda, Rekan Anang Maruf. Baik, terima kasih Rekan. Seperti yang diterangkan tadi, dijelaskan tadi, beritemukan bahwa ditemukannya potongan tubuh manusia di sungai Pringgolayan, Tipes, Kejamatan Seringan, Surakarta. Pertama, bermula pada saat warga mencium bau tidak sedap di wilayah setelah ditelusuri oleh warga setempat. Ternyata ditemukan potongan tubuh manusia berupa tangan kanan yang sebelumnya juga ditemukan beberapa potongan tubuh manusia di wilayah daerah Soekarjo dan Kota Solo. Bermula pada minggu 21 Mei 2003 telah ditemukan empat potongan tubuh manusia di dua tempat juga di daerah Solo dan Soekarjo. Dari temuan tersebut diduga ini merupakan korban mutilasi, itu sesuai dengan laporan dari kasat reskrim Soekarjo. Temuan tersebut mengegarkan warga dikarenakan potongan tubuh manusia ditemukan di beberapa titik di Kota Solo dan Soekarjo. Namun hingga saat ini Kapolres Soekarjo atau Bumi Sikit menyampaikan masih dalam penyidikan dan mengimpu kepada masyarakat Kota Solo atau Soekarjo bahkan di wilayah daerah lainnya untuk melapor jika ada keluarganya yang mungkin hilang dengan ciri-ciri di tubuh mutilasi terbut terdapat tato naga di sebelah bahu kanannya. Dari informasi yang didapat bahwa di Kota Solo telah menerima laporan lima orang hilang, namun ketika dicek di lokasi atau dicek di Kota Solo tidak sesuai dengan ciri-ciri lima orang yang hilang tersebut. Dari temuan tersebut warga sekitar Parjo membenarkan adanya temuan tangan kanan di kawasan tepi sungai bingung layan pada pukul 6.30 pada Senin 22 Mei 2023. Dan sebelum ditemukan warga sempat merasakan bahwa tidak sedap setelah di cross-check atau ditelusuri di sungai terdapat potongan tangan kanan tersebut. Warga sempat juga menunturkan atau menyerahkan bahwa potongan tangan tersebut jaraknya tidak jauh dari temuan potongan tangan kiri sekitar hingga 200 hingga 300 meter dari yang pada hari Minggu ditemukan potongan tangan kiri di sungai Pringgolayan di Pes Kecamatan Serangan Surakarta. Demikian rakan-rakan yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Soekartal.